Yang pemirsa tahukah Anda, salah satu jenis ikan budidaya yang memiliki peluang untuk dikembangkan yaitu ikan mujair sebagai metode konvensional berpeluang memiliki keuntungan. Ikan mujair merupakan salah satu komoditas perairan tawar yang perkembangannya relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Peluang budidaya ikan mujair masih terbuka karena popidatnya di pasaran cukup tinggi. Ikan ini menjadi salah satu sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat baik di kota maupun di desa. Biasanya ikan mujair ini diolah dengan cara digoreng, dibakar, dipepes dan sebagainya. Selain itu, cara budidaya ikan mujair termasuk mudah karena memiliki sifat yang cepat beradaptasi dan mulai berkembang biak sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan. Seperti halnya penduduk desa Siantar Utara, Kecamatan Permaksian, Kabupaten Toba, mulai memanfaatkan lahan mereka untuk budidaya ikan mujair di kolam darat. Salah seorang pemilik kolam huta Julu mengatakan cara budidaya ikan mujair tidak sulit untuk dilakukan oleh pebula. Biasanya kolam ikan mujair memanfaatkan lahan dengan luas sekitar 500 hingga 1000 meter bujur sangkar. Dalam pembuatan, pematang kolam hendaknya dibuat dengan kokoh dan kedap air dengan lebar sekitar 50 cm. Adapun kedalaman air kolam dibuat antara 70 sampai 150 cm untuk mencegah masuknya air luapan saat hujan turun serta dibuat pula parit yang mengelilingi kolam. Jika telah selesai, langkah selanjutnya yaitu mengeringkan kolam selama beberapa hari. Ya saat ini masih perencanaan, perencanaannya ini mau dibikin kolam jair. Cuman kita untuk masa kedepannya belum kita tahu hasilnya karena masih tahap. Belum tahu hasilnya gimana, ini masih percobaan itu disana karena luasnya belum pakai ukuran lah kan. Ya memempatkan lahan. Itulah intinya daripada kosong kan. Kalau yang kita pelajari dari orang ya sekitar lima bulan, enam bulan pak. Makanya kita belum menjalannya. Makanya ini tahap awal masih.